Beberapa deretan daftar kelakuan buruk imigran Rohingya yang membuat netizen Indonesia naik darah dan viral di media sosial Nah sahabat sebelum lanjut mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara ketik like, komen, dan subscribe Terima kasih Baik sahabat langsung saja ke poin yang pertama ya beberapa deretan daftar kelakuan buruk imigran Rohingya Dan yang pertama itu adalah mereka imigran Rohingya mengeluh porsi nasi sedikit Pengungsi Rohingya dinilai tidak tahu berterima kasih dengan mengatakan nasi yang diberikan di kep pengungsian terlalu sedikit Alhasil tersebarnya video tersebut membuat geger rakyat Indonesia yang mengatakan pengungsi tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih Poin yang kedua adalah tindakan penyeludupan manusia Satuan Reses Kriminal Polresta Banda Aceh menangkap dan menetapkan tersangka kepada seorang etnis Rohingya Dalam kasus dugaan tindak pidana penyeludupan manusia ke Indonesia Polisi telah memeriksa sedikitnya 12 orang saksi dari warga etnis Rohingya Dan ternyata tersangka ini mengaku dia ditugaskan untuk mengajak dan mengkoordinir warga etnis Rohingya Untuk pergi meninggalkan kem penampungan dari Coks Bazar Bangladesh menuju ke Indonesia Dengan syarat warga yang ingin ikut harus bayar sejumlah uang Oke selanjutnya sahabat Poin yang ketiga Aksi kriminal imigran di Aceh berikut adalah narkoba Kasus ini pun tak ayal membuat geram warga Aceh 32 orang Rohingya sudah menjadi tersangka dalam kasus perdagangan dan juga narkoba sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2023 Selanjutnya poin yang keempat yang paling membuat emosi adalah Pengungsi Rohingya yang berinisial RU ditangkap polisi lantaran memperkosa anak di bawah umur Yang berada di kem penampungan sementara di Padang Pidi Aceh Pelaku tersebut bahkan sampai mengacungkan sebilah pisau agar korban tidak bersuara Na'uzubillahiminzali Selanjutnya poin yang kelima Kabur dari penampungan sekitar 15 pengungsi Rohingya dilaporkan berusaha kabur dari kem pengungsian Tapi aksi ini gagal karena berhasil diamankan oleh polisi setempat Poin yang keenam Bantuan dibuang ke laut Astagfirullahalazim Menurut Kapolsek Jangka Birn Ibda Novizal pada saat kapal berisi 249 imigran itu berusaha mendarat dan ditolak merapat oleh warga Sebenarnya warga telah memberikan bantuan kepada mereka Namun yang membuat kita geleng-geleng kepala adalah Bantuan-bantuan itu semua dibuang penumpang kapal ke laut karena kesal Tak boleh masuk Aceh Bantuan berupa nasi, mie instan, air mineral, beras, dan lain-lain Dibuang semuanya ke laut Tak cukup sampai di situ Ternyata Poin yang ketujuh Membuang nasi bungkus Para imigran Rohingya tersebut juga kedapatan membuang nasi bungkus yang diberikan oleh warga Aceh Dalam tayangan video TikTok Nampak beberapa nasi bungkus yang dibuang oleh etnis Rohingya di semak-semak Demikianlah sahabat cerita si Lucy Deretan daftar hitam pengungsi Rohingya Semoga kita doakan saja agar negeri kita tetap aman dan damai Dan untuk pemerintah segera bisa mengambil kebijakan terkait hal ini Mohon maaf bila ada dalam penyampaian salah-salah kata dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh